Hai, kembali lagi bersama kami Kecer, keluarga ceria. Blunder Bupati Klaten, sebuah trilogi. Trilogi Batman karya Christopher Nolan direplikasi dengan sukses oleh Bupati Klaten Sri Mulyani. Ya benar, blunder secara spektakuler maksudnya. Trilogi Batman yang disutradarai Christopher Nolan adalah mahakarya. Tidak ada hal yang buruk dari ketiga film Batman yang disutradarainya. Well, mungkin koreografi bertarungnya yang lumayan kaku. But hey, Christian Bale memerankan Batman yang amat manusiawi, tidak overpower seperti yang di komik, jadi koreografi masih bisa dimaafkan. Tapi di belahan bumi yang lain, ada pemimpin daerah yang berusaha mereplikasi mahakarya Nolan. Tapi tentu saja tidak mereplikasi sehebat karya, tapi dengan konsisten membuat blunder. Orang yang saya maksud tidak lain dan tidak bukan adalah Bupati Klaten. Ibarat film trilogi, sudah ada tiga blunder yang dilakukan oleh Bupati Klaten dalam rentang waktu yang tidak begitu lama. Maka saya akan menjelaskan blundernya dalam tiga babak. Nolan memulai trilogi Batman dengan Batman Begins. Film pertama Batman itu menceritakan bagaimana Batman menjadikan dirinya sebagai simbol harapan bagi Goddard. Bupati Klaten juga menjadi simbol bagi Klaten. Tapi simbol yang ditangkap orang-orang bukanlah harapan, tapi justru kepercayaan diri yang lebih tinggi atau narsis. Lebih buruk lagi sih malu-maluin ya, pas enggak sih? Ibarat film The Dark Knight besutan Christopher Nolan. Blunder yang dibuat oleh Bupati Klaten makin besar. Sri Mulyani melakukan blunder yang spektakuler, yaitu mengumpulkan keluarga ODP dan PDP dalam satu tempat untuk diberi bantuan. Mengumpulkan orang dalam jumlah banyak dalam satu tempat di masa pandemi ini adalah tindakan terbodo yang bisa Anda lakukan. Dan darah Anda bisa makin mendidih ketika dokumentasi acara tersebut didominasi wajah Bupati Klaten tersebut seakan-akan berkata, Why so serious about this pandemic, Farah? Akhir dari trilogi haruslah mega spektakuler dan berkesan. Nolan mengakhiri trilogi dengan Batman mengorbankan dirinya untuk Golden. Bupati Klaten mengakhiri trilogi dengan membuat blunder terparah, yaitu menyalahgunakan bantuan dari menteri untuk kepentingannya sendiri. Duduk perkaranya begini, Bupati Klaten memberikan bantuan berupa hand sanitizer. Di botol hand sanitizer tersebut ada tulisan bantuan Bupati. Dan tentu saja foto dia mengepalkan tangan. Tapi begitu stiker tersebut dilepas, baru ketahuan kalau hand sanitizer tersebut adalah bantuan dari Kemensos. Pembelaannya kekeliruan dalam memasang stiker. Serius? Dibanding dua blunder awal, blunder yang terakhir ini begitu megah, Sri Mulyani entah sadar atau tidak telah menggunakan bantuan negara untuk mendongkrak namanya. Kesalahan seperti ini tidak akan membuatmu mengumpat, tapi langsung menepuk cidatmu dengan keras dan malu berbagi oksigen yang sama dengan mandirinya. Ibaratnya nih, kalau kalian nyontek, hal paling masuk akal yang ada di pikiran kalian adalah sebisa mungkin kalian tidak mencontek dengan sama persis. Nah, yang dilakukan Bupati tersebut adalah mencontek dengan sama persis yang diganti hanya namanya. Semua orang tak ingin kalah dalam perlombaan. Segala cara diupayakan untuk menang, tapi tetap saja ada batas etis yang tidak seharusnya dilanggar. Masalahnya Bupati Kelaten baru saja melanggar batasan tersebut. Entah tindakan itu diizinkan atau tidak oleh Kemensos. Tapi tetap saja ada moral yang dilanggar oleh Bupati tersebut. Pemimpin punya beban untuk menjadi moral kompas bagi yang dia pimpin. Namun jika puncak pimpinan saja tak bisa menjadi moral kompas, apa yang bisa diharapkan? Ngomong-ngomong kenapa blunder Bupati Kelaten saya samakan dengan trilogi Batman buatan Christopher Nolan. Ya buat contoh saja sih. Di sana ada maha karya spektakuler dan di sini ada kekonyolan yang spektakuler. Sekian dari kami, Kecer Keluarga Ceria. See you!